Berawal dari rasa penasaran saya, kenapa kok ada sekuritas yang ordernya bisa antri paling depan, sedangkan antrian order saya biasanya matchnya itu selalu belakangan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham, dan juga update-update terbaru mengenai dunia saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Berawal dari rasa penasaran tersebut, saya mencoba mencari tahu. Dan di YouTube, saya menemukan channelnya Ko Sudarsan Glory, di mana beliau melakukan uji coba terhadap beberapa sekuritas untuk melakukan order, dan beliau melihat mana sih sekuritas yang paling cepat. Dan dari video beliau, disimpulkan bahwa yang paling cepat itu MG ya teman-teman. Meskipun sebenarnya ada juga beberapa sekuritas yang lebih cepat, tetapi MG termasuk paling cepat karena bisa antri paling depan. Sampai kemudian, di tanggal 6 Juli kemarin, saya mendapatkan surat dari salah satu sekuritas yang saya gunakan, yang isinya mengenai pelaksanaan migrasi protokol OUCH pada aplikasi online trading Join. Untuk alasannya sendiri, protokol OUCH memiliki kelebihan dalam segi antrian order yang lebih terdepan, kestabilan dalam pengiriman orderan, dan adanya fitur baru yang ditawarkan. Selain itu, protokol OUCH menggunakan jaringan yang jauh lebih stabil dan kapasitas yang lebih besar daripada protokol FIX 5.0. Di sini saya semakin penasaran, sebenarnya apa sih OUCH dan FIX 5.0? Protokol-protokol ini sebenarnya adalah teknologi yang diadopsi dari Nasdaq ya, di mana kalau di Nasdaq sana ada yang namanya High Frequency Trading. FIX 5.0 sendiri sebenarnya merupakan pembaruan dari teknologi sebelumnya, yaitu FIX 4.2. Kelebihan dari FIX 5.0 sendiri adalah Ultra Low Latency, kemudian Higher Data Processing Speed, dan juga Order Capacity. Dan selain itu, FIX 5.0 merupakan standar dunia. Lalu kemudian, kalau OUCH sendiri, memang ini didesain untuk High Speed Order ya, teman-teman. Selain itu, juga bisa dengan Automated dalam kurung Algorithmic Ordering Optimization. Jadi, ini untuk order-order yang dikendalikan secara otomatis menggunakan algoritma. Setelah saya lihat video ini, sebenarnya FIX 5.0 dan OUCH sebenarnya didesain untuk sama-sama cepat ya. Lalu, apa yang membedakan dan kenapa sampai ada sekuritas yang berpindah dari FIX 5.0 ke OUCH? Jawaban yang saya temukan, untuk FIX, pesan yang dikirim itu berupa text format. Sedangkan kalau OUCH, pesan yang dikirim itu formatnya binary. Dan inilah yang membuat OUCH bisa mengirim pesan dalam ukuran yang kecil dan juga lebih irit bandwidth. Sepertinya, inilah alasan kenapa OUCH lebih cepat ya, teman-teman. Lalu, kalau untuk ITCH, sebenarnya ini adalah protokol untuk market data ya, teman-teman. Lalu, sekuritas apa saja yang sudah menerapkan protokol baru ini? Per 16 Februari 2022, total ada 17 sekuritas yang sudah menggunakan protokol baru ini. Sayangnya, dari 17 sekuritas ini, mana yang menggunakan FIX 5 dan mana yang menggunakan OUCH, saya masih belum dapat datanya ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu atau punya datanya, silakan tulis di kolom komentar. Kesimpulannya, kecepatan dalam mengirim order dan juga bisa antri di depan, bagi saya ini cukup penting. Meskipun ada orang juga yang menganggap sebenarnya kecepatan order ini tidak terlalu penting. Karena sampai hari ini pun masih ada loh, orang yang untuk membeli maupun menjual saham itu, telpon ke sekuritas atau bahkan datang ke sekuritas. Selain itu, kecepatan order juga bergantung kepada banyak hal ya, teman-teman. Yang paling simpel adalah kecepatan internet. Selain itu, perangkat yang kita gunakan juga berpengaruh dalam pengirian order dan tidak berhenti sampai di situ. Termasuk software yang dikembangkan oleh anggota bursa juga berpengaruh. Termasuk juga infrastruktur yang dimiliki oleh anggota bursa, itu juga sangat berpengaruh ya, teman-teman. Karena sebenarnya dari bursa sendiri, itu sudah mengatur untuk persyaratan minimal sebagai anggota bursa. Jadi gimana nih teman-teman, apakah saya juga harus melakukan percobaan terhadap sekuritas yang saya gunakan? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya mungkin akan membuatkan video kelanjutannya. Tapi sebelum itu, pastikan kamu subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu tidak ketinggalan update dari Youtube Meja Saham.